Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih dalam suasana bulan Ramadan Bulan yang diberkahi oleh Allah SWT Semoga kita semua kaum muslimin dan muslimat Dimanapun anda berada selalu diberkahi oleh Allah SWT Amin, amin ya Rabbal Alamin Saudara-saudaraku kaum muslimin rohimakumullah Sudah ramai kita dengar seruan-seruan untuk hijrah Seruan-seruan untuk berpindah dari keburukan menuju kebaikan Bahkan seruan-seruan untuk hijrah itu Sudah banyak kita temukan di media sosial Di Instagram, TikTok, bahkan media sosial lainnya Di dalam Al-Quran setidaknya terdapat 31 ayat Dalam 17 surat yang mengandung kata hijrah Jadi, secara kalkulatif Hijrah ini menjadi poin penting Menjadi aspek penting bagi umat Islam Salah satunya, firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Sesungguhnya, orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang Saudara-saudaraku, sebagian besar ulama kita Membagi hijrah menjadi dua macam Pertama adalah hijrah makaniyah Dan yang kedua adalah hijrah maknawiyah Apa itu hijrah makaniyah? Hijrah makaniyah adalah perpindahan fisik Dari satu tempat menuju ke tempat yang lain Sedangkan, hijrah maknawiyah adalah hijrah yang substansial Yang diantaranya menyangkut aspek pikiran Menyangkut aspek mental, keyakinan, dan amal perbuatan Misalnya, dari yang berpikiran picik Menjadi pikiran yang terbuka Dari yang bermental, pendendam Berubah menjadi mental yang pengampun Dari yang awalnya intoleran, menjadi toleran, dan lain sebagainya Sayangnya saudara-saudaraku Hari ini, makna hijrah hanya sekedar Sebagai perubahan tren hidup semata Perubahan hidup yang lebih islami Atau perubahan hidup menjadi lebih bergaya seperti timur tengah Padahal, hijrah yang dilakukan 1.400 tahun lalu Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Adalah hijrah yang dilakukan Karena situasi politik Mekah Yang terus memburuk Dan tak lagi memungkinkan Bagi keberadaan kaum muslimin Yang terus menerus berada Dalam intimidasi dan represi Kaum oligarki kafir Qurais Mekah Mengingat, umat Islam di Mekah kala itu Didominasi oleh kaum papa, kaum miskin, kelas tertindas, dan para budak Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian Hijrahnya Rasulullah adalah sebuah jalan pembebasan Bagi kaum miskin, bagi kaum tertindas Nah, pertanyaannya Apakah hijrah kita hari ini sudah menyentuh ke aspek Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW melakukan Saya kira, tren hijrah hari ini Hanya menyentuh bagi mereka Kelas-kelas menengah Mereka yang berkecukupan secara ekonomi Yakni mereka Yang tidak sulit memikirkan Besok mau makan apa Mereka yang tidak terancam dari penggusuran Dan mereka yang tinggal Di atap-atap perkotaan Adakah hijrah itu Digaungkan oleh para petani? Adakah hijrah itu digaungkan Disuarakan oleh para pengembala? Adakah hijrah itu disuarakan oleh mereka Tukang becak atau mereka para kuli? Adakah pula hijrah itu diteriakan Oleh mereka yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi? Adakah hijrah bagi mereka? Bisakah mereka merasakan manisnya kata-kata hijrah Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW Berhijrah mebebaskan kaum muslimin Dari kafir, kurais, mekah Yang mana hijrah tersebut Guna menciptakan kehidupan sosial Yang lebih baik di kota Yathrib Yang mana di kemudian hari Kota tersebut diubah oleh Rasulullah Menjadi kota Madinah Yakni kota yang lebih beradab Kota yang penuh dengan peradaban Peradaban kota yang ditandai Dengan ditetapkannya perjanjian Madinah Sebagai dasar relasi sosial politik yang adil Yang mana dengan adanya perjanjian tersebut Maka perselisihan antar kelompok politik Dan komunitas sosial yang ada di Madinah Khususnya dua suku yang terus bertikai Dua suku yang terus berperang Yakni suku Aus dan suku Khazroj Bisa didamaikan Adakah? Apakah sudah seperti itu hijrah kita Saudara-saudara sekalian Hijrah kita selayaknya juga menyuarakan Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang teraniaya Mereka yang tertindas Para kelas pekerja yang diupah murah Warga desa yang diancam untuk digusur Dan mereka yang terus menerus diintimidasi Saat membela kelangsungan hidup di bumi Pertanyaannya terakhir Apakah kita sudah benar-benar hijrah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.